assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat berjumpa kembali di channel kelas desain untuk tutorial AutoCAD baik dah kesempatan ini kita akan tunjukkan cara membuat sebuah detail kita akan buat dengan cepat dengan menggunakan perintah x-clip ya ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman yang bergerak di bidang arsitektur maupun di bidang sipil ketika ingin membuat sebuah detail ya entah ke detail fondasi kemudian detail kuda-kuda dan yang lain sebagainya Oke pertama saya punya gambar seperti ini ya ini ada gambar rumah saya akan tunjukkan sementar cara membuat detailnya terlebih dahulu ya terlebih dahulu kita harus membuat sebuah blog ya harus sebuah blog dia pertama saya akan copy denanya seperti ini ya misalkan copy denanya kemudian ini saya angkat keluar seperti ini saya akan jadikan blog ya ini akan dijadikan blog saya seleksi semuanya seperti semuanya seperti ini kemudian tekan B enter ya kita beli blog saya namakan yang pertama adalah dena oke nah dena dena rencana kemudian oke baik sekarang misalnya ini saya akan membuat sebuah detail toilet atau detail kamar mandi saya akan mengambil area di area sini caranya saya mengetik SC di keyword ya S clip seperti ini ya ada XC atau X clip seperti ini ya kemudian klik Oke kita diminta untuk menyeleksi objek objek yang sudah di blog Oke kita seleksi objek yang sudah di blog seperti ini kita klik saja Oh dan tekan enter maka disini ada pilihan entar klipin option ada on off saya akan pilih new boundary ya new boundary kemudian kemudian disini ada select polyline tak ada poligonal rectangular atau invert clip kita akan coba menggunakan rectangular rectangular kita timpah detail yang kita akan ambil misalnya saya akan ambil ini seperti ini Oke sudah terbentuk dengan cepat sekali ya tanpa kita harus menggambar ulang lagi dari dari awal ini tanpa pelaging ya tampak pelaging kita bisa membuat detail seperti ini kalau kita pelagi oke menggunakan pelaginya keyart bisa kita buat seperti itu ini kita bisa menggunakan bawaan dari AutoCAD itu sendiri oke ini sudah jadi jadi ini bisa kita tarik seperti ini ya untuk membuatnya seperti ini ya ini kita bisa lebarkan ya tergantung dari area mana kita ambil ini kita bisa perkecil seperti ini ya ini juga kita kecil seperti ini ya Oke kontrol Z jadi bisa kita lebarkan lagi ya kita tinggal memilih seperti ini ya jadi saya akan mengambil toilet misalnya oke sudah ya sangat cepat sekali kiranya oke seperti itu garisnya pun ini kita bisa ganti ya ini kita bisa ganti jenis garis yang dipinggir misalnya kita akan merah ya seperti ini merah kemudian jenis garis garisnya misalnya kita mau putus-putus oleh kalau kita pilih saja misalnya border ya maka ini sudah putus-putus garisnya kita bisa merubah skalanya dengan mengetik CH CH atau properties ini kita bisa bisa naikkan skalanya ya kita bisa naikkan misalnya line type skala kok ntar saya ntar skala saya coba ketik line type oke line type skalanya mode skala faktornya saya coba rubah ke 10 ya ini sudah berubah ya ini sudah berubah seperti ini ya sangat luar biasa sekali baik ini misalnya kalau objek fondasi objek fondasi kita mau buat detailnya misalnya ya takat di area teras atau dari belakang Oke ini saya copy terlebih dahulu seperti ini pertama kita harus menjadikannya sebuah blog ya kita harus jadikannya sebuah blog kenapa kenapa kita harus membuat blog anggaplah saya coba menggunakan perintah X clip kemudian saya seleksi seperti ini kemudian tekan B enter kita namakan ini misalnya adalah potongan aa ya blog potongan aa potongan seperti ini kemudian pinpoint oke saya klik kemudian oke nah misalnya kita ingin mengambil beberapa detail di potongan ini tentunya kita harus copy misalnya kita akan mengambil tiga detail ini kita akan copy jadi tiga oke oke di copy seperti ini ya nah sudah setelah kita copy ini kita tinggal membuat boundarynya ya oke saya akan coba misalnya saya akan ambil detail fondasi ya detail fondasi di sini lingkaran bisa kita menggunakan lingkaran lingkaran seperti ini oke center radius nanti kita bisa buat lingkaran di area sini atau kotak kita coba ketik SC XCS clip oke kemudian select object menyeleksi objek yang sudah di blog enter baik kita pilih new boundary kemudian ini ada select polyline jadi misalnya ketika kita sudah membuat objek untuk polyline di area sini ya untuk detail yang ingin kita ambil tinggal pilih select only ada juga polygonal ya poligonal boleh seperti itu kemudian red tanglar ya red tanglar oke kita coba yang disini kita coba yang tinggal kita timpa saja misalnya detail teras dengan ini oke saya ambil seperti itu maka sudah terbuat dengan cepat sekali oke ini kita tinggal atur lebarnya saja tinggal klik seperti ini masukkan ke dalam ini juga bisa diganti jenisnya ya misalnya border atau das ini semuanya bisa oke warnanya bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan kita oke ya sudah saya akan coba ya saya akan coba contohkan misalnya kalau menggunakan poligonal poligon ya poligon ya poligon atau poliline oke baik sekarang misalnya saya gunakan poligon dulu ya poligon oke poligon kemudian number of site-nya saya buat 36 ya 36 oke saya klik disini ya saya akan coba buat detail kuda-kuda misalnya atau detail di objek ini klik atas saya tinggal klik atas saya tinggal klik atas saya tinggal klik seperti ini saya rekum oke ini sudah ya kenapa saya harus buat 36 tadi supaya berbentuk lingkaran oke saya kira-kira buat disini oke oke ya terus ketik XC seperti ini saya klik klik select objeknya misalnya objek blocknya ya enter kemudian new boundary saya pilih select poliline poliline nya yang ini oke sudah terbentuk dengan cepat sekali kita ganti misalnya ini kemudian ini kita bisa ngapus objek yang oke ganti warnanya saya ganti ke sini baik jadi ini dengan cepat kita sudah memiliki beberapa detail ya oke saya akan contohkan satu lagi misalnya detail yang disini kita akan ambil ya atau detail tampak saja misalnya detail tampak bangunan kita akan ambil detail tampaknya disini oke saya akan copy ke atas ini kita jadikan blog dulu ya B enter inisiyle logo video copy kan saja seberapa banyak detail yang kita ambil akan ambil ya misalnya empat tempat Oke kemudian bisa kita menggunakan poli lainnya misalnya saya akan ambil di sini ya koden di bawah sini dan di sini ini saya jajarkan dari atas ke white koden c-close kemudian ketik s-clip XC ya ini select object ininya enter mode new boundary kemudian select poli lain disinnya ntar sudah oke sudah terbuat ya seperti ini oke ini ada dua objeknya silangkan satu garisnya Oke baik ini pun bisa kita copy copy ini bisa kita tinggal copy copy saja kemudian tinggal dilebarkan ya daerah yang kita mau ambil ya seperti itu jadi misalnya di daerah ini juga kita mau buat detail dampaknya tinggal kita masukkan kedalam seperti ini oke seperti itu teman-teman sekalian sangat cepat sekali ya oke sudah terbentuk dua detail oke baik nah seperti ini oke saya rasa sekian cukup untuk klik kali ini ya jika ada pertanyaan silahkan ditulis di klok ntar semoga video ini bermanfaat nanti di video berikutnya kita akan bahas kalau menggunakan perintah plugin ya plugin ada plugin yang dibuat oleh ini banyak lagi nanti kita akan bahas untuk membuat detail dengan dengan cepat juga ya hampir sama fungsinya dari X clip seperti itu oke saya kira cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh